Hai guys, gue Natasya Rilasari dan selamat datang di Sitirkanan. Di video kali ini kita akan membedah Toyota Nilyaris 2020 yang harganya menembus 300 juta. Pertama kali gue denger kabar ini, gue terus berpikir seriusan nih naik banyak tapi cuma gini doang. Nah, gue mau kasih disclaimer dulu di awal bagi kalian yang pecinta Yaris gak perlu baper dengan video yang kali ini karena ini isinya adalah review jujur dari gue sendiri dan juga ini bersifat opini. Nah, kalau misalkan kalian memang suka bagus, kalau misalkan kalian masih mikir-mikir mau gak ya beli Toyota Nilyaris 2020, kalian perlu simak video ini sampai habis. Nah, sebelum kita masuk ke dalam opini gue, gue akan memberitahukan apa aja sih sebenarnya perubahan-perubahan yang ada di Toyota Nilyaris 2020 ini. Kalau boleh dibilang ini yang murni facelift aja karena perubahan terbesarnya itu memang pada tampilannya. Ada 5 perubahan yang cukup signifikan dari Yaris terbaru ini tapi sisanya sama aja. Ayo kita bedah satu-satu. Yang pertama adalah desain fasianya yang berubah cukup signifikan meskipun kalau dibilang berubah drastis gak juga ya. Mungkin orang-orang yang gak terlalu aware dengan mobil-mobil Yaris sebelumnya bisa jadi gak sadar dengan perubahan ini. Kalau misalnya dulu itu identik dengan nama Yaris Joker yang kelihatannya tuh kayaknya senyumnya penuh arti gitu ya. Kalau sekarang Yaris 2020 ini lebih garang, lebih stylish dan lebih sporty. Bisa dilihat dari grillnya yang berbentuk trapezium, kemudian bumpernya juga berbeda dan juga penempatan headlampnya juga berbeda dari yang lama. Nah soal ini sebenarnya selera aja kalau ada yang bilang lebih bagus lele lah, ada yang bilang lebih bagus joker, ada yang bilang lebih bagus sekarang. Tapi kalau gue sih lebih ke netral aja karena menurut gue kurang lebih sama. Yang kedua perubahannya ada di headlampnya, headlamp dan fog lamp sebenarnya. Pokoknya intinya semua lampu-lampu yang ada di eksterior mobil ini semuanya sudah LED. Yang nomor tiga perbedaan yang paling signifikan dan yang paling sebenarnya ditunggu-tunggu dari pecinta Yaris dari sejak lama adalah radius putarnya yang semakin pendek. Kalau dulu itu 5,7 meter sekarang udah jadi 5,1 meter. Jadi teorinya akan semakin lincah dan semakin bandel mobil ini. Yang keempat, kamera parkirnya itu juga udah teknologi yang paling terbaru dengan tampilan yang lebih informatif untuk pengemudi. Tapi sayangnya kameranya ini hanya berlaku untuk yang TRD. Perubahan yang kelima adalah semakin banyak pilihan varian didasarkan oleh jumlah airbag yang ada di dalam mobil. Jadi kalau Yaris itu di versi sebelumnya keunggulannya ada di safety karena punya 7 airbag. Sekarang ini ada pilihan yang 3 airbag dan 7 airbag menyebabkan harganya semakin bervariatif. Oke tadi kan kita udah ngomongin tentang perubahannya ada apa aja. Sisa dari perubahan itu gak ada sama sekali, kurang lebih semuanya sama. Tapi sebenernya kalau dilihat dari segi target market mereka memang tuh mereka mentargetkan anak-anak muda. Kalau kalian lihat video introduction atau video launchingnya memang Yaris itu untuk anak muda yang hype dan yang sangat youthful banget. Jadi tapi kalau dari segi spesifikasi ada beberapa concern yang menurut gue itu sayang banget. Kalau Toyota Yaris yang harganya menembus 300 jutaan ini cuma kayak begini doang. Yang pertama adalah menurut gue Toyota Yaris New ini yang 2020 belum TNGA. Kalau kalian tahu TNGA itu adalah Toyota New Global Architecture yang artinya ini tuh ada sasisnya tuh berbeda gitu ya. Biasa sasis-sasis yang ini dipakai untuk serial premiumnya Toyota kayak CHR, Camry, Prius. Nah Yaris yang Toyota New Yaris 2020 yang dirilis di Jepang dan di luar negeri lainnya itu sudah menggunakan TNGA. Tapi sayang sekali pas masuk di Indonesia balik lagi seperti versi yang lamanya cuma perbedaan faceliftnya doang. Poin kedua yang menurut gue sangat disayangkan tidak ada di Toyota New Yaris 2020 ini adalah telescopic steering. Jadi untuk harga yang sudah menembus 300 juta sayang banget setirnya itu hanya bisa tilt, gak bisa telescopic. Padahal kalau kalian tahu Xpander yang harganya mungkin 40 juta sampai 50 juta di bawahnya aja udah pake tilt dan telescopic. Nah mungkin ini bisa jadi masukan buat tim Toyota kalau mau facelift di kedepannya. Udah banyak nih orang yang bilang kok gak ada telescopic jadi akan lebih baik kalau tilt dan telescopic sih. Yang ketiga ini sebenernya salah satu kelebihan dari Toyota New Yaris 2020 yaitu adalah radius putarnya yang membaik. Akhirnya ya karena dari generasi Yaris Bapau, Lele, dan Joker masalah ini seperti tidak kunjung selesai dan akhirnya terjawab di Toyota New Yaris 2020 ini. Meskipun sudah membaik dari 5,7 meter menjadi 5,1 meter tapi kalau dilihat dari pesaing sekelasnya sebenernya masih belum se-outstanding itu. Dibanding pesaing tuanya ya adalah Honda Jazz, Mazda 2, dan Suzuki Baleno mereka bertiga ini punya radius putar yang bahkan lebih pendek lagi yaitu adalah 4,9 meter. Nah kalau misalkan memang Yaris ini selalu bersaing dengan Honda Jazz, kayaknya hal ini adalah salah satu yang perlu diperhatikan oleh Toyota Motor. Poin keempat yang cukup gue sayangkan juga adalah kalian bisa lihat nih di gambar disini sebenernya head unit itu udah berubah jauh dari Yaris Joker yang kemarin. Sekarang tuh head unitnya udah kelihatan stylish banget dan juga ada aksen-aksen seperti brushnya gitu di bagian kiri dan kanan head unitnya. Tapi kalau kenaikannya itu sampai 25 juta ini adalah tanda tanya besar sebenernya buat gue. Kalau misalkan kalian kita googling nih ya sekarang ya mau di online shop atau di e-commerce manapun, harga pionir Apple CarPlay itu bahkan gak menyentuh 10 juta. Harganya kalian bisa dapet dari 5 sampai 7 jutaan aja mungkin dengan pemasangan pun tetep gak sampai 10 juta. Jadi menurut gue kalau misalkan kalian memang pecinta Yaris dan kalian masih mempunyai Yaris Joker kalian yang sekarang ketimbang membeli Toyota New Yaris 2020 kalian bisa ganti aja head unitnya menjadi head unit yang terbaru. Dengan harga yang lebih murah kalian bisa mendapatkan experience yang kurang lebih sama. Hal kelima yang sebenernya menjadi perbincangan banyak orang. Kalau Yaris itu terkenal dengan safety-nya yang paling top di kelasnya karena memiliki 7 airbag, mereka itu menjual varian dengan airbag yang lebih sedikit. Ada yang 3 airbag, ada yang 7 airbag tapi perbedaannya 5 juta aja. Banyak yang berpendapat kenapa airbagnya jadi seperti diperjual belikan seperti ini. Ada juga yang merasa kayak ya emang kita gak butuh 7 airbag, kayaknya 3 airbag aja udah cukup. Nah kalau kalian sendiri tim yang mana nih? Harus 7 airbag kah? Atau 3 airbag it's okay? Apakah kalian menilai dengan keputusan Toyota menjual Yaris dengan varian airbag yang berbeda-beda adalah langkah yang tepat? Kalian bisa kasih komentar kalian di kolom di bawah. Nah segitu aja video kali ini. Semoga cukup informatif buat kalian yang memang pecinta Yaris atau mau beli Yaris atau memang sekedar suka otomotif aja. Kalau kalian pengen lihat perbedaannya dengan Yaris Joker, kita juga punya videonya yang kalian bisa klik di atas atau di kiri kanan ini. Nanti kalian bisa lihat apa aja sih perbedaannya yang di Joker sama yang di New Yaris 2020 ini. Semoga kalian suka videonya dan jangan lupa subscribe, komen, dan like. And I'll see you guys on our next video. Goodbye!